Ini dia, gulai babat sudah mateng Halo, Assalamualaikum Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya, murah rezeki Dan selalu dilancarkan segala urusannya Amin Oh iya teman-teman, kali ini saya mau masak gulai babat atau handuk Oke, bagaimana cara saya masak? Ikutin yuk Oke, disini saya sudah siapkan ketumbar, merica, garam, micin, masako atau rohiko ya Ini yang rasa sapi Dan disini ada jahe, lengkuas, 2 batang serai, daun salam, daun jeruk, bawang merah, bawang putih Sama ini nanti cabiknya Mau saya cemplungin ya, utuh-utuh Di dalam gulainya Karena disini saya sudah siapkan juga untuk sambalnya ya Nanti mau buat sambal terasi, ada cabai, terasi, tomat, bawang putih, dan bawang merah Ini ada satu kotak santan kara Dan ini dia babat atau handuknya ya ini Nanti saya mau potong-potong dulu Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sudah saya sudah cuci Sekarang saya mau haluskan bawang putih sama jahe nya ya Dan boleh dicampurkan ini garamnya untuk biar halus Dan ini tambahkan bawang merahnya juga Kita tunggu sampai halus Oh iya teman-teman tadi ada yang lupa ya Nanti saya mau tambahkan ini kunyit ya Kunyit sama ini apa Kemiri atau buah kerasnya lupa Nasibah ya teman-teman Belum sampai dimasak ya Ini nanti mau dikeprek Oke Sekarang saya mau potong-potong ini bawang merahnya ya Terima kasih telah menonton! 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 oke, sekarang kita mulai tumis selamat menikmati selamat menikmati sekarang tambahkan juga lengkuas, serai, dan daun-daunnya ya tidak disobek juga boleh, diremas-remas juga boleh tumis hingga harum sekarang campurkan merica sama ketumbar kita ikut goreng dia goreng sebentar saatnya kita campurin babatnya tuang semua kita aduk dan kita tutup dulu biar empuk kita tambahkan micin tambahkan reiko jangan lupa lagi gula aduk-aduk terlihatnya sudah empuk ya teman-teman kita siram air panas nanti saya sudah rebus dan kita buka santannya saya pakai merk garah saya rasa ini cukup ya nggak usah disemuain teman-teman karena si aa nggak suka kentang ya jadi kalau gulai kan kayak kayak gerumbiang gerumbiang bahasa jawanya nanti nanti nah ini oke sekarang mari diaduk-aduk kita rasain dulu ya teman-teman kurang apa boleh ditambahkan kurang-kurang sedikit saja sedikit eh kebanyakan nanti ya 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 rasa sudah enak ini pasti ya oke bawang gorengnya kita campurin kalian kita tunggu mendidih satu kali lagi berarti sudah mateng dandanya sudah mateng kita matikan kompor oke sekarang saya mau haluskan ini sambal terasinya ya cabai terasinya sekali tiada dikut pasuk biang bener nan 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 ini dia gulai babak sudah mateng dan ada juga sambal terasi jom kita makan dan disini saya ada nasi tiwul campur-campur nasi putih cantik kuning m蠢 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 ini si Aak mau mencobai gulai, kuahnya mana? sedap? sedap sedap, mantap mantap oke teman-teman, mari kita makan saya makan dulu ya itu dia tadi, cara saya masak gulai babak, terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti video aku dari pertama masa hingga selesai terima kasih ya, jangan lupa untuk like komen dan subscribe tekan juga tanda loncengnya ya biar tidak ketinggalan video aku selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati